Intro 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 Dalam waktu ataupun pada masa mewabahnya Corona Atau COVID-19 Ini dengan dalit Untuk meningkatkan stamina Gairan seks dan imun Kita melakukan pengungkapan Terhadap 3 tersangka yang melakukan Penjualan Tembakau Gorila Untuk teknisnya Dalam hal ini Direkturat Direktur Resenso Nankoba Polrejatim akan menyampaikan Tentang yang mengungkapan tersebut Kami Direkturat Narkoba Polrej Jawa Timur Telah melakukan pengungkapan Terhadap Peredaran penjualan Narkotika Jenis Tembakau Gorila Kita telah melakukan penangkapan Terhadap 3 tersangka Yang mana penjualan Dan peredaran Narkotika Jenis Tembakau Gorila ini Dilakukan oleh Ketiga tersangka Di wilayah Jawa dan Bali Jadi banyak yang sudah Dijual oleh Ketiga tersangka ini Antara lain Ke Jakarta Kemudian ke Bogor Kemudian ke Semarang Kembali Ketiga tersangka ini Sudah kita lakukan penahanan Kemudian Dari ketiga tersangka ini Kita dapat Keterangan Bahwa Salah satu tersangka Sudah mengkonsumsi Tembakau Gorila Yang mereka jual ini Dan efek Yang ditimbulkan Ketika pertama sekali Yang bersangkutan Mengkonsumsi Adalah menimbulkan Gairah seksualitas Kemudian yang kedua Efek yang ditimbulkan Adalah semangat kerja Kemudian Ada Seperti Semangat yang Membara Seperti Gorila Ketika dia mengkonsumsi Narkotika jenis Tembakau Gorila ini Kemudian Proses penangkapan Yang kita lakukan Pertama sekali Berawal dari informasi Yang disampaikan oleh masyarakat Bahwa Di salah satu tempat kos Yang dihuni oleh Dua orang tersangka ini Di tengah rai Telah terjadi Penjualan transaksi Narkotika jenis Tembakau Gorila Kemudian Anggota kami Melakukan pemantauan Kurang lebih Dua sampai tiga minggu Kemudian Dilakukan Pembuntutan Ketika suatu hari Pada saatnya Salah satu tersangka Berangkat menuju Ke jasa pengiriman JST Kemudian Ingin melakukan Pengiriman Barang Narkotika jenis Tembakau Gorila ini Ke berbagai daerah Di wilayah Jawa dan Bali Kemudian Anggota kami Melakukan penangkapan Dan ditemukan Barang bukti Seberat 3,2 kg Kemudian Dari hasil tangkapan Pertama ini Kemudian Dikembangkan Ditemukan Kurang lebih 36 kg Tembakau Gorila Yang berada Di kos-kosan Kedua Tersangka Kemudian Kemudian Kita lakukan Pengembangan Lagi Ternyata Tembakau Gorila Sebanyak 40 kg Ini Berasal dari Cimahi Yang Diambil Oleh Tersangka N Yang ditugaskan Oleh Kedua Tersangka Yang berinisial K Kemudian Diambil dari Cimahi Kemudian Berikut dengan Daftar Orang-orang Atau Pembeli Atau Bayer Yang akan Dikirimkan Jadi Kedua Tersangka Ini ditugaskan Oleh yang Cimahi Untuk Mengirimkan Barang Tembakau Gorila Kemudian Dari Pengembangan Yang dilakukan Oleh Tim kami Kita sekarang Sedang melacak Mengejar Tersangka Yang berada Di Cimahi Ini yang bisa Benar Tembakau Ini bisa Meningkatan Imun Dan menjaga Dari virus Corona Tidak benar Jadi tidak Benar Bahwa Efek Dari Tembakau Gorila Ini Meningkatkan Imunitas Terhadap Covid-19 Atau Virus Corona Dan seperti yang disampaikan Pak Kabupi Tumas Tadi bahwa Pelaku ini Memanfaatkan Momen Covid-19 Untuk Memasarkan Tembakau Gorila Dengan dalih Untuk meningkatkan Imunitas Dan itu Ternyata Tidak benar Bahwa Tidak ditemukan Kasian Atau Efek Yang ditimbulkan Dari Yang benar Efeknya Setelah mengonsumsi Ini apa Jadi Seperti yang Saya katakan Tadi bahwa Efek yang ditimbulkan Berdasarkan keterangan si Tersangka Si Tersangka Silmi Rahman Gani Ini Bahwa Pertama sekali dia Ketika mengonsumsi Tembakau Gorila Jadis tembakau Gorila Yang dia Jual ini Adalah Pertama Efek Seksualitasnya Meningkat Dan mampu Melakukan hubungan Seks Kurang lebih Satu jam Kira-kira Kayak Kemudian Yang kedua Efek yang ditimbulkan Semangat Bekerja Kemudian Staminanya Semakin kuat Seperti Gorila Yang sedang Membara Pasalnya Pasalnya Pasal 114 112 Nomor 35 Tahun 29 Perannya mereka Mengedarkan Mengirim Jual Perannya Terakhir Yang satu Yang atas Nama Si Moris Ini Dia Mengambil Barang Tembakau Gorila Ini Dari Cimahim Sudah Berapa lama Ini Sudah Berapa lama Setahun Jadi mereka Melakukan Aksinya Berapa lama Satu tahun Sasarannya Jawa Bali Dan selama setahun Jualnya Ke siapa Maksudnya Mahasiswa Mahasiswa Berbagai macam Konsumennya Jualnya lewat Medsus Apakah ada Ulangi Pakai apa Pake apa Jualnya Nah Pakainya Lain Instagram Biasanya Saya Ranjau Di Surabaya Kalau memang Di Surabaya Saya ekspedisikan Berapa harga Biasa dijual 5 gram 5 gram 50 ribu Kau masih kuliah Atau Saya Online Subject Belajar dari mana Buatnya Saya Ambil 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 Jualan Jualan Seperti ini Banyak Dijual Lagi Kita Hanya Cuma Dikirim Saja Saya Lebihnya Untuk Masjid Market Dan Api Biasa Saya Berhenti Jualan Saya Cuma Dikas Kami Kami Oke